Oke inilah demo dari video tutorial Arga Jogja Interface versi terbaru Disini saya ambil contoh adalah tutorial interaktif dari SketchUp pembuatan rumah modern minimalis Fasilitas baru dari video tutorial Arga Jogja Interface versi 2 ini adalah yang pertama adalah petunjuk penggunaan CD Disini ada menu baru saya klik Disini terdapat cara bagaimana kita belajar menggunakan video tutorial Arga Jogja Terdapat 2 cara disini Anda bisa menggunakan salah satunya Di antara fasilitas baru disini terdapat juga menu produk baru Yang mana disini terdapat informasi dari video tutorial Arga Jogja yang terbaru Oke saya back lagi Kemudian disini terdapat juga follow us Yang mana Anda bisa mengikuti berita-berita terbaru dari Arga Jogja Melalui Twitter atau Facebook Yang mana ini langsung nge-link pada akun Arga Jogja Oke kemudian yang lainnya untuk interface versi 2 ini terdapat pula perbedaan warna dari versi sebelumnya Interface versi sebelumnya untuk versi 2 ini terdapat warna yang berbeda-beda pada masing-masing tutorial interaktif Disini Sketchup berwarna hijau Kemudian 3D Max Pembuatan rumah dengan AutoCAD dan 3D Max warna merah Kemudian kurva S AutoCAD dan SUB2000 Oke untuk memulainya Anda bisa menekan salah satu dari materi yang ada di sebelah kanan ini Sambil contoh intro Ya oke seperti ini Ya kemudian Anda ingin menghentikan sementara Maka Anda bisa menekan pause disini Atau jika Anda ingin mempercepat Anda tinggal menarik Tombol tanda panah ke atas ini kecil Geser ke kanan Ya Yang mana FACILES ini juga FACILES baru dari interface versi 2 Sehingga memudahkan kita dalam Melihat Materi-materi atau Video dari menit ke menit seperti ini Kemudian untuk memulai kembali tinggal Untuk pilih ke materi berikutnya Anda tinggal klik menu-menu disini Kemudian Anda tinggal pilih salah satu materi yang ada di sebelah kanan Disini efek materi Seperti ini Demikian pula Anda bisa juga mendrag ini Klik tahan Sehingga Anda bisa melihat materi setelahnya dengan lebih cepat Oke demikianlah videomu dari video tutorial ke Jogja versi terbaru Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton